Hai guys, welcome to my channel, nama aku Christina and in today's video, aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku bisa brighten up my skin dari yang dulunya aku itu super dekil, kusam, sampai sekarang. Sebenernya menurut aku sendiri, aku itu gak putih banget, aku bener-bener sama sekali gak putih cuman dibanding dulu memang jauh lebih cerah. Kalo misalnya dibanding sama temen-temen aku, aku tuh sama sekali gak putih, aku punya temen tuh jauh lebih putih dan aku gak merasa putih sih ya kalo dibanding mereka, cuman memang jauh lebih cerah aja dibanding dulu. Sampai dulu tuh mau ngaku bilang aku tuh dekil Makanya itu di video hari ini, aku mau sharing ke kalian, aku mau bantu kalian yang lagi mau mencerahkan kulit ini tuh cara-caranya anti-ribet, ini juga dari pengalaman aku sendiri dan dari research aku melalui Youtube dan Internet, Google jadi sebelum aku buat video ini, aku juga melakukan research terlebih dahulu agar bisa membantu kalian And so, if you guys are interested, keep on watching! Sejujurnya, aku sendiri tuh belum pernah dengan segajak mencoba untuk mencerahkan kulit aku karena aku mau menjadi lebih putih gitu aku gak pernah begitu, karena memang dari dulu aku gak pernah sampai insecure karena kulit aku yang dekil, kusam, gak tau kenapa aku juga bingung padahal dulu jelek banget. Tapi aku gak pernah insecure gara-gara itu, aku lebih insecure-nya gara-gara jerawat aku. Karena dulu masalah terbesar aku adalah jerawat, jadi aku gak pernah peduliin kulit aku yang dekil, kusam, yang penting muka aku bersih gitu Cuma kayak dengan sendirinya, aku tuh jadi lebih cerah dibanding aku pas SMP atau SMA dulu Nah, maka dari itu ada list beberapa hal yang aku udah tulis, aku catat disini ada buku depan aku, aku catat beberapa hal yang menurut aku sangat membantu aku dalam mencerahkan kulit aku dari dulu sampai sekarang Dan juga dari research-research aku melalui internet dan youtube Dan memang sudah aku terapkan ke rutinitas aku sendiri dan memang efektif Disini aku sambil baca ya guys, biar aku gak lupa karena ada 10 list banyak banget Jadi tanpa lama-lama lagi, let's jump right into the video Sebelumnya maaf banget kalo lightingnya berubah-berubah Soalnya ini aku cuma depend on natural lighting Aku cuma pake matahari lewat jendela Jadi maaf ya kalo lightingnya kurang bagus Oke tanpa lama-lama lagi, aku bakal langsung kasih tau kalian cara-caranya Yang pertama dan yang paling penting menurut aku adalah Wear sunscreen Gunakanlah sunscreen setiap harinya guys Sunscreen itu sangatlah penting Kayak sunscreen itu pentingnya banget-banget Dulu aku gak tau dan aku yakin banyak dari kalian juga gak tau betapa pentingnya sunscreen Karena aku sendiri belum lama ini tuh gak peduli sama sunscreen Kayak ah sunscreen kalo di dalam rumah gak usah pake kalo keluar rumah aja Bahkan dulu aku kalo keluar rumah pun gak pake sunscreen Tapi guys looking back to those times Dimana aku gak pake sunscreen pas keluar rumah Aku bener-bener sampe gak ngerti sih kenapa aku bisa kayak gitu Karena sunscreen itu sangat penting Kalian tuh melindungi muka kalian, wajah kalian, badan kalian Dari sinar matahari Kayak aku kan kalo ke kuliah itu juga kuliahnya lumayan outdoor Makanya aku selalu pake sunscreen di muka Tapi kalo di rumah aku gak pernah Terus sampe sekarang aku baru sadar betapa nge-feknya itu sunscreen Karena mau kalian gunakan skincare sebagus apapun Semahal apapun, se-efektif apapun Tapi kalo misalnya kalian gak gunain sunscreen Pada ujung-ujungnya skincare yang kalian pake itu tidak akan berguna Tidak akan memberikan efek yang bagus Karena kalian gak pake sunscreen Jadi gak ada yang melindungi muka kalian Dari UV rays, UVA, UVB Dan UVA, UVB ini Sinar matahari ini bisa membuat noda bekas jawab kalian tuh makin hitam Jadi menjadi makin gelap Kalian pasti gak mau itu dong Aku sendiri gak mau Makanya aku sekarang selalu pake sunscreen Nah selain itu Sinar matahari ini juga bisa membuat muka kalian lebih gelap Makanya itu kalian harus pake sunscreen Aku gak ngerti sih Kemikel-kemikelnya gimana Cuman yang penting pake sunscreen itu penting banget Gak boleh gak pake sunscreen setiap harinya Nah itu kan kalo untuk wajah Itu harus pake sunscreen setiap harinya Kalo untuk badan, aku gak pake sunscreen setiap hari Karena pertama aku kan di rumah doang selama quarantine ini Dan kalo biasanya pas aku kuliah, aku keluar rumah Itu pun aku gak pake sunscreen buat badan Aku cuman pake body lotion Jadi I don't think sunscreen for badan itu is necessary for daily use Kayaknya gak berguna juga tuh Mungkin berguna tapi kayak Masa kalian mau pake sunscreen setiap hari? Kayak ribet gak sih? Jadi aku kalo buat badan aku anti ribet ya Aku gak mau ribet ribet Jadi aku gak pake sunscreen kalo buat badan Aku biasanya lebih memilih untuk pake body lotion yang mengandung SPF Kayak ada sunscreennya di body lotionnya Walaupun aku gak tau itu ngefek atau gak sih Karena biasa body lotion yang aku gunakan sendiri ini pun Gak ada SPF dan gak ada sunscreennya Jadi so far it's been fine Aku gak pake sunscreen buat badan Tetep cerah-cerah aja sampe sekarang Jadi I don't think sunscreen for body is necessary Unless you go to the beach It is a must to wear a sunblock Kalo badan sunblock kayaknya deh bukan sunscreen Iya sunblock Kalo misalnya kalian ke Bali, kalian ke pantai Itu tuh kalian harus pake sunblock di seluruh badan kalian Yang leher, tangan, kaki, badan semua harus pake Apalagi muka itu paling penting Jadi kalo menurut aku Kalo misalnya buat sehari-hari Kalo misalnya gak terlalu sering ke outdoor Gak perlu sih pake sunblock Nah yang kedua yang paling penting itu adalah Menghindari matahari guys Matahari itu sangat jahat buat kulit kalian Kayak aku gak ngerti sebenernya Bule-bule yang suka pergi ke beach to tan their body Karena aku personally lebih suka kulit yang cerah Yang putih, yang bright Daripada tan Tapi kan emang culture bule sama orang Indonesia tuh beda Cuman yang mau aku kasih tau disini adalah Hindarilah matahari Karena matahari bener-bener bisa bikin kulit kita makin gelap Walaupun kalian pake sunblock atau sunscreen ya Sebenernya itu membantu untuk menghindari kalian menjadi lebih gelap kulitnya Tapi mau gimana pun kalo misalnya kita selalu di outdoor Sering banget terexpose ke sun Pada ujung-ujungnya kita juga bakal kulitnya menjadi gelap Mau pake sunscreen sebanyak apapun, sunblock sebanyak apapun Karena kita terlalu terexpose ke matahari Jadi kalo menurutku adalah hindari matahari Karena aku jujur sendiri juga menghindari matahari Dulu aku menghindari matahari itu bukan untuk biar aku bisa jadi putih Tapi aku menghindari matahari Karena aku dulu gak pake sunscreen kan buat muka aku Terus katanya matahari itu bisa bikin sun damage to our skin Jadi aku menghindari itu Karena kalo waktu itu aku lagi jerawatan parah Terus aku gak pake sunscreen Karena aku pikir sunscreen bisa bikin jerawatan Jadi aku memutuskan untuk hindari matahari Jadi kalo aku disolah Terus aku lagi di lapangan Aku menghindari matahari dengan cara menutup muka aku pake buku Jadi aku taruh buku disini Terus aku tutup gitu Cuman karena sekarang aku udah mengerti betapa pentingnya sunscreen Terus sunscreen tuh gak apa-apa dipake walaupun kalian jerawatan Asalkan it doesn't cause breakout It doesn't cause clock force It's fine Yang penting kalian pinter-pinter mencari sunscreen aja Sorry guys, baterai kamera aku barusan habis Jadi aku langsung ganti ke kamera HP Jadi maaf ya kalo qualitynya jadi kurang bagus Oke jadi langsung lanjut aja untuk step yang ketiga Step yang ketiga yang aku mau share ke kalian adalah Exfoliate your body Kalian harus sering-sering exfoliate badan kalian Lulur body scrub Sama aja ya dua-duanya Luluran body scrub Sama aja kayaknya deh Kalian harus sering-sering exfoliate badan kalian Dan wajah kalian Kalo misalnya wajah Aku gak menyarankan untuk exfoliate Menggunakan produk-produk scrub Karena itu bisa mengiritasi kulit Apalagi kalo kulit kalian sensitif dan berjawat Scrub is a big no-no Tapi kalo misalnya untuk badan Aku personally sendiri Menggunakan scrub Untuk meng-exfoliasi badan aku dari kulit-kulit mati Nah disini aku lagi suka banget sama satu badan scrub Aku suka banget sama produk ini Scrubnya itu bener-bener the best scrub I've ever used Kayak dari packagingnya aja tuh udah bagus banget Lucu banget Kayak ada gambar bunga-bunga gitu disininya Terus kayak super simple Super chic Warna putih pink gitu Super girly Aku suka banget sih Aku jadi sering scrub Aku malah excited kalo siap kali mau scrub Karena wangi banget Dan enak banget teksturnya Dan efeknya tuh keliatan secara instan gitu loh Habis scrub langsung keliatan jauh lebih cerah Terus setelah rutin pake scrub Itu jadi makin cerah lagi Jadi aku sekarang jadi makin cinta banget sama scrubbing Apalagi dari Scarlet Whitening ini Aku suka banget sama baris scrubnya yang romansa Ya ampun wanginya Wangi bener-bener wangi bunga Aku gak tau sih bunga apa Bunga rose maybe I don't know Aku gak tau wangi bunga kayak gimana Tapi bener-bener wangi banget Aku suka banget sama scrub ini Best one ever Aku jadi makin rajin scrub semenjak pake scrub ini Karena sebelumnya aku tuh males gitu loh scrub Tapi I really love this one And I really really recommend this one to you guys Yang ingin mencerahkan kulit Scrub ini itu mengandung glutathione dan vitamin E Glutathione dan vitamin E itu adalah antioksidan Yang bisa membantu kita mencerahkan kulit Dan aku bener-bener merasakan efeknya juga So I really really recommend you guys this body scrub Dan setau aku semua produk dari Scarlet Whitening itu mengandung glutathione dan vitamin E Yaitu antioksidan yang bisa mencerahkan kulit kita Dia ada by lotion yang aku juga sering pake Ada shower scrub Sekarang ntar aku bakal kasih lihat kalian Ini udah paling bagus dan paling affordable Harganya pun sangat affordable guys Di bawah 100 ribu Cuma 75 ribu Semua barangnya Jadi setiap itemnya itu cuma 75 ribu Dan kalian bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah Dan isi dari produk-produknya itu juga lumayan banyak banget Terus pas dibuka itu ada kayak seal gitu Jadi aman banget Ini aku udah buka ya guys Karena aku udah sering banget pake Jadi kalian gak perlu khawatir kalo misalnya di pengiriman bakal tumpah Atau gimana Enggak Karena dia ada sealnya Terus dia pas dibuka itu warnanya putih Butirannya itu putih Bener-bener putih Bersih Ya ampun kayak susu Ya ampun Ini bener-bener wangi Feminim banget Hmm I really like Dan butiran dari scrubnya ini tuh bener-bener kecil banget Halus banget Jadi pas kalian pake tuh gak kasar Gak bakal sakit pas kalian apply di kulit tuh gak bakal sakit sama sekali Dan yang aku suka juga dari Scarlet Whitening itu Dia itu aman banget Udah pasti aman Karena dia itu udah registered by BPOM Dan dia itu not tested on animals Jadi super aman guys Jadi kalo misalnya kalian mau mencerahkan kulit Don't forget to exfoliate your body ya guys And your skin Kalo skin pake chemical exfoliator Kalo badan pake physical exfoliator Like body scrub Oke moving on ke cara yang keempat Gunakanlah produk-produk yang mengandung antioksidan yang banyak Seperti glutathione Vitamin E Green Tear Terus produk-produk yang juga mengandung vitamin C Itu bisa mencerahkan kulit Vitamin B3 Yaitu niacinamide Itu juga bisa mencerahkan Karena antioksidan itu bener-bener bisa membantu untuk mencerahkan wajah dan tubuh In general antioksidan itu bener-bener bagus buat mencerahkan kulit tubuh dan wajah Antioksidan itu selain bisa mencerahkan kulit Dia juga bagus banget buat kulit yang berjerawat Dia bisa meredakan kulit berjerawat Dan antioksidan itu sangat membantu untuk menyembuhkan jerawat Jadi kayak it's a win-win solution buat muka, buat badan semuanya bagus Maka itu aku suka banget sama brandnya Scarlet Whitening Karena semuanya itu mengandung antioksidan, glutathione, dan vitamin E yang bisa mencerahkan kulit Lalu lanjut ke step yang kelima yaitu skincare Skincare is like so important kek Everyone knows that skincare is so important Apalagi kalo misalnya udah pernah jerawatan Skincare itu kayak penting banget Nah skincare yang paling penting seperti tadi yang aku udah bilang Mengandung antioksidan Terus pake sunscreen Terus sunscreen penting banget Dan produk-produk yang mengandung vitamin C, vitamin B3 itu bisa mencerahkan kulit kalian Bener-bener bagus banget Kayak niacinamide, vitamin E Aku sendiri pake vitamin C Clares Yang Clares vitamin C drop kalo gak salah namanya Nanti aku bakal taro linknya dibawah Semuanya produk-produk yang aku pake aku bakal taro linknya dibawah Dan aku sendiri melihat efeknya Sebenernya aku pertama gak terlalu lihat efeknya Karena aku gak pernah terlalu merhatiin muka aku Yang penting bersih aja gitu loh Tapi orang-orang di sekitar aku, temen-temen aku Mulai memuji kulit aku Mereka bilang kulit aku jauh lebih bersih Kayak udah bener-bener bersih banget Gak ada bekas jerawat, gak ada jerawat, gak ada pori-pori kata mereka Aku merasa produk yang sangat membantu di saat itu Cuma Clares vitamin C drop ini Dan memang vitamin C itu terbukti bisa mencerahkan kulit Even out skin tone, meratakan warna kulit Terus menyelamatkan nodal-modal bekas jerawat Makanya aku bilang vitamin C itu bener-bener bagus untuk mencerahkan kulit wajah dan badan Terus niacinamide juga kata orang-orang bagus banget buat mencerahkan kulit Tapi aku sendiri pernah coba produk dari The Ordinary yang niacinamide 10% plus 15% aku sendiri kan gak cocok Jadi aku belum pernah lagi mencoba niacinamide produk yang lain Makanya disini aku bilang niacinamide dan vitamin C ini bisa mencerahkan kulit Kulit wajah dan kulit badan Lalu untuk kulit wajah, produk-produk yang mengandung ingredients Rice and oats itu juga bisa banget untuk brighten up your skin Selain mereka brighten, mereka juga melembabkan Jadi rice and oats is such a good ingredient to brighten up your face ya Beberapa produk yang menurut aku bagus banget buat brighten up your skin Is Cosrx Rice Sleeping Mask Kalian bisa juga cari-cari produk yang lain yang memilih komposisi rice and oats Itu bagus banget And then sheet mask Sheet mask itu bisa banget mencerahkan kulit Tapi kalian harus lihat komposisinya Kalau misalnya sheet masknya ada tulisan brightening Terus dia mengandung komposisi kayak antioksidan yang aku sebutin tadi Terus rice and oats itu bisa banget buat mencerahkan kulit Lalu yang terakhir adalah Rawatlah kulit kalian Gunakanlah body care yang bisa mencerahkan kulit kalian Dan menembapkan kulit kalian sekaligus Dan kalau bisa melindungi kalian dari UVA dan UVB dari matahari Body care-body care yang bisa mencerahkan kulit itu seperti body scrub, sabun, shower scrub Itu bener-bener produk-produk yang menurut aku selama ini membantu aku dari yang tadinya dekil kosong sampai sekarang Dan aku bener-bener merasa efeknya setelah pakai produk-produk ini Aku sendiri selalu pakai body lotion every single day Setiap aku abis mandi aku selalu menggunakan body lotion secara rutin setiap harinya Aku ganti-ganti body lotionnya Aku suka banget coba-coba body lotion Cuman belakangan ini aku lagi suka banget pakai body lotion dari Scarlet Whitening lagi Nah aku disini ada beberapa rekomendasi buat kalian Body lotion yang selama ini aku udah coba Yang pertama itu adalah Love Beauty Planet Yang Coconut Water and Mimosa Flower Aroma Ini body lotion bagus banget buat melembapkan kulit Tapi dia nggak bisa mencerahkan Dan so far so good Aku suka wanginya Wanginya bener-bener kayak kelapa Dia melembapkan juga Cuman dia nggak bisa mencerahkan Karena memang fungsinya itu adalah untuk menghidrasi Terus aku juga pernah coba body lotion dari Vaseline Yang ini aku lagi pakai yang Healthy White UV Lightening With Vitamin B3 yaitu Niacinamide And Triple Sunscreen Cuman aku personally kurang suka Memang sih harganya itu affordable Tapi personally aku kurang suka wanginya Dan kalau untuk kelembapannya menurut aku ya biasa aja Cuman ya ini oke lah buat pakai Kadang-kadang gitu aku mau pakai ini ya nggak apa-apa Dan yang terakhir body lotion yang lagi aku suka banget beberapa bulan ini Adalah Taraaa Body lotion dari Scarlet to Whitening Aku suka banget sama body lotion ini Aku lagi pakai ini setiap hari selama beberapa bulan Saking aku sukanya As you guys can see aku pakai ini udah lumayan banyak Dan ini yang versi Charming dan yang ini yang versi Romance Aku lagi suka banget sama body lotion dari Scarlet to Whitening yang ini Bener-bener bagus banget Efektif banget untuk mencerahkan kulit Sekali pakai itu langsung kelihatan kalian kulitnya lebih cerah Tapi kalau misalnya kalian pakai ini secara rutin Itu bisa banget untuk mencerahkan kulit Karena dia mengandung Glutathione dan Vitamin E Seperti yang aku tadi udah bilang Semua produk Scarlet Whitening itu mengandung Glutathione dan Vitamin E Fungsi dan tujuan dari body lotion dan produk Scarlet Whitening yang lain itu adalah To brighten up your skin Ini yang varian Charming Yang warna ungu itu varian Charming Dan yang warna putih itu varian Romance Aku suka doranya tapi aku lebih suka yang Charming As you guys can see yang Charming itu aku udah pakai lebih banyak daripada yang Romance Tapi aku tetep suka dua-duanya Karena efeknya itu sangat aja Cuma beda wanginya aja dan warnanya Tapi yang Charming itu lebih wangi menurut aku Aku lebih suka Kalian tau kan parfum Baccarat Rouge yang 540 Yaudah Yaudah I don't know how to spell it Nah yang varian Charming ini Wanginya tuh persis banget sama parfum Baccarat Rouge yang itu Jadi kalau aku luar-luar aku gak perlu pakai parfum lagi Aku tinggal pakai ini ke seluruh badan aku Dan dia itu tahan lama banget guys Kedua produk Scarlet Whitening tuh sebenernya tahan lama banget Kalau yang varian Romance itu wanginya seperti body scrubnya Dia kayak wangi bunga-bunga soft gitu Dan untuk packagingnya sendiri aku suka banget guys Ini simple tapi cute Kayak simple, elegan, cute gitu Feminim banget Aku kan orang yang main feminim Jadi aku suka sama packagingnya Dan packaging botolnya itu aman banget guys Gampang banget dibawa juga Aman kalau misalnya udah lagi dalam pengiriman Atau misalnya kalian lagi travel Aman banget soalnya dia punya kayak unlock and lock gitu loh Jadi kalian bisa buka Kalau misalnya kalian di rumah Terus kalau misalnya kalian mau go traveling Kalian pakein ini Terus packingan dari Scarlet Whitening juga Menurut aku oke banget Karena bubble wrapnya tuh tubuh banget Jadi gak ada yang bocor, gak ada yang penyok Terus dia tuh pake kotak gitu loh Packagingnya Aku udah kotaknya sebentar aku kasih liat Ini kotaknya guys Kotaknya kayak gini Dia bener-bener kokoh banget Jadi kalian gak perlu khawatir Barang kalian pasti aman Dan plusnya liat tuh kotaknya tuh reusable Kalian bisa pake lagi kotaknya Nah aku sekarang mau kasih liat ke kalian Betapa efektifnya body lotion ini Sekali pake langsung keliatan lebih cerah Aku bakal pake yang charming Karena aku lebih suka yang charming Yang ini aku gak pake ya Yang ini aku pake As you guys can see ini sangat sekali gak lengket guys Liat cepet banget nyerepnya Nah aku bakal kasih liat ke kalian Ini before afternya Katan banget kan guys bedanya Yang kanan ini aku gak pake Dan yang kiri ini aku pake Wow 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 Setiap aku pake pun aku masih amazed Karena bener-bener se-effective itu loh Untuk mencerahkan Wow such a different shade Beda banget kan guys Yang ini sama ini Ini jauh lebih cerah Wow I really really recommend you guys This body lotion bagus banget guys Lalu bodyguard selanjutnya yang aku pake Yang bisa banget mencerahkan kulit adalah Sabun dan shower scrub Itu sebenernya dua-duanya sabun Cuman kalo shower scrub itu Itu ada butiran-butiran halus kecil gitu Nah sebenernya dulu itu aku kalo pake sabun tuh yang mana aja Yang penting gak terlalu bikin kulit kering Aku gak banyak pilih kalo misalnya sabun Cuman kalo semakin aku besar Aku lebih memilih sabun yang gak bikin kering Tapi belakangan ini aku lagi suka banget sama shower scrub Karena shower scrub itu bisa juga mengeksuliasi kulit Menghilangkan daki-daki di badan Terus bisa mencerahkan kulit juga kan Jadi kayak sekaligus membersihkan dan mencerahkan kulit Dan aku sekarang lagi suka banget shower scrub dari Sekarang ke whitening As you guys can see Ini shower scrubnya lucu banget Warnanya ada warna hijau Terus ini warna ungu Dan ini warna kuning Kalian bisa liat di dalamnya tuh kayak ada butiran-butiran kecil gitu Ya ampun Lucu banget butiran-butirannya berwarna biru dan merah Dari packagingnya dia super cute Packagingnya juga super simple Super cute Dia kayak clear transparent gitu botolnya Tapi tutupannya capnya itu warna putih Nah sekarang kan aku lagi suka banget pake shower scrub Karena dia tuh udah butiran kecil gitu Jadi dia bisa memaksimal aku dalam exfoliating my body Dalam membersihkan tubuh aku juga Terus mengeksuliasi badan aku Mencerahkan kulit aku Dia itu ada 3 varian Yang warna hijau itu varian cucumber Dan yang warna ungu itu varian pomegranate Dan yang warna kuning itu mango Aku suka banget sih sama semuanya Aku udah pake semuanya Wangi banget guys Bener-bener wangi banget Aku paling suka yang pomegranate ini Wanginya tuh bener-bener kayak buah delima Buah pomegranate ini Bener-bener persis banget Bayangin guys Sewangi itu kalian pake buat badan pas mandi Terus abis mandi kalian sewangi itu Oke lanjut yang kedua itu varian mango Aku juga suka main mango Aku suka semuanya sih Cuman memang yang paling aku suka yang pomegranate Kalian bisa liat aku udah pake ini yang paling banyak Karena aku suka banget sama yang ini Terus yang kedua itu mango Yang varian mango Dia bener-bener wanginya kayak mango guys Semuanya itu bener-bener kayak Wanginya itu sesuai dengan variannya Hmm wangi banget tuh wangi banget Terus yang terakhir yang warna top sekali ini Yang varian cucumber Hmm wanginya persis kayak timun Kalo misalnya kalian suka timun Kalian suka wanginya timun Kalian suka makan timun Wanginya bener-bener kayak timun Super fresh Oh iya aku juga mau kasih tau ke kalian Kalo produk Scarlet Whitening ini Kalian bisa beli dengan harga yang lebih hemat Kalo misalnya kalian beli langsung 5 item sekaligus Kalo misalnya kalian beli 1 paket 5 item itu Kalian bisa pilih yang mana aja yang kalian mau Itemnya Kalian bisa pilih sesuka kalian Mau item yang mana Varian yang mana Itu terserah kalian Nah untuk paket hemat yang 5 item ini Harganya 300 ribu Terus kalian udah dapet free exclusive box Jadi boxnya itu eksklusif punya Bukan yang kayak box Kalo misalnya kalian cuma beli 1 produk Boxnya itu berbeda Yang pasti lebih bagus boxnya Lebih cantik Lebih lucu Terus kalian juga dapetin free gift Jadi kalo menurut aku Mendingan kalian beli yang paket hemat 5 item ini And I guess that's it for today's video Semoga video ini bisa membantu kalian And I hope you like and enjoy this video If you like me don't forget to follow me on my social media And don't forget to like, subscribe, and comment And I guess I'll see you in the next one Bye